Kasus baru infeksi virus corona masih terus dilaporkan di sejumlah negara. Angka total kasus COVID-19 di dunia pun masih terus mengalami peningkatan. Hingga Senin 8 November 2021 pagi, berdasarkan data Worldumeters, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 250,5 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 juta orang meninggal dunia dan 226,8 juta orang dinyatakan pulih. Menurut penelitian besar yang dilakukan oleh Imperial College London, infeksi virus corona di Inggris mencapai titik baru tertinggi pada Oktober 2021. Menteri Kesehatan Inggris, Sajid Javid, mengatakan penelitian ini membawa pesan penting untuk tetap waspada menuju musim dingin. Adapun bulan lalu ada wabah flu yang kembali muncul di Inggris. Mereka pun memulai upaya besar melakukan vaksinasi flu untuk mengatasi kekhawatiran terhadap lonjakan kasus COVID-19. Pusat Walk-in National Health Service di Inggris telah mulai menawarkan booster vaksin COVID-19 untuk orang-orang yang berisiko. Regulator Inggris juga menjadi yang pertama di dunia menyetujui pil antivirus COVID-19. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!